Halo guys, kita ketemu lagi di channel tutorial cepat dan sekarang saya ingin memberitahukan kepada Anda semua bagaimana caranya kita membuat subtitle secara otomatis yang sudah difasilitasi oleh YouTube yaitu di YouTube Studio oke kita mulai, kita cari konten mana yang kita mau berikan subtitle dan dalam hal ini saya memberikan contoh satu buah konten saya di channel ini nah ini dia, kita klik dulu penanya setelah itu kita lihat di sebelah kiri di YouTube Studio ini ada subtitle, ini dia subtitle, kita klik nah keluar seperti ini, kita lihat paling sebelah kanan duplicate and edit di sini kita mulai kita buka continue nah ini adalah subtitle otomatis yang dibuat oleh YouTube dari apa yang sudah kita sampaikan di konten kita di sini kita tidak boleh langsung percaya ya istilahnya di sini mesin soalnya yang jalan jadinya kita lihat ada beberapa kata-kata yang perlu kita edit perlu kita perbaiki oke, kita coba Halo sahabat, kita ketemu lagi di channel tutorial cepat nah, halo sahabat, berarti ini ada halo-halo berarti cuma halunya maka satu kita harus edit kita kurangin nah ini dia dan sekarang saya akan menerangkan bagaimana cara kita mengatasi apabila konten yang kita upload di YouTube terkena dampak krim, nah krim, disini bilangnya krim, harusnya krim, itu dia kita edit ya jadi banyak juga nih beberapa kata-kata yang harus kita edit karena tidak sesuai apa yang kita ucapkan di konten kita kita bisa mengatasi lewat fasilitas editor nah, itu lagi ada ya disini ada hi yang tidak saya ucapkan, tapi tertulis disini kita edit lagi setelah kita periksa kemudian kita publish dari bahasa dasarnya nah, ini sudah terlihat nampak bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa videonya nah, setelah itu kita ke edit oke, disini kita akan menuju ke waktu dimana pada saat kita mulai kita berbicara nah, sahabat bisa melihat disini kan bahwa saya belum bicara di video tersebut tapi kalimatnya sudah muncul dan ini perlu kita edit halo nah, mulai dari halo nah, kita lihat disini spektrumnya pas halu nih ini dia nih ini saya lingkarin begini ya nah, disini kita mulai disini kita waktunya di 0.12 jadi disini harus kita edit 0.12 oh, kayak kemajuan nih disini kita lihat nih terlalu maju dia jadi di angka 15 halo sahabat kita ketemu lagi di channel tutorial cepat oke, setelah ini sudah pas semuanya kita publish ya untuk teks bahasa Indonesia nah, sudah selesai semuanya teks bahasa Indonesia juga sudah terlihat di subtitlenya dan sekarang yang berikutnya kita mau menerjemahkan dalam bahasa apa lagi yang sudah pasti dalam bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu adalah bahasa umum di dunia ya jadi nanti biar semua orang di dunia bisa mengerti arti konten kita ini ya kita tambahkan di bahasa kita cari bahasanya bahasa Inggris mana Inggris ini dia inggris aja ya inggris kan ada inggris India jangan logatnya macam-macam nanti yang normal aja inggris nah kita add bahasa Inggrisnya lalu kita pencet ke auto-translate nanti akan di auto-translate sendiri oleh youtube studio ya nah, itu dia kan halo sahabat kita ketemu lagi di channel tutorial cepat sudah otomatis ter translate ya diterjemahkan sendiri ke dalam bahasa Inggris kita publish sebenarnya masih banyak ya bahasa-bahasa lain tetapi serasa tidak perlu karena pada saat nanti kita memutar video itu orang bisa bebas melihat bahasanya jadi kita patokan disini adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang tertera dalam subtitle pada saat orang memutar video kita ya untuk mencari bahasa mereka akan melihat lagi di tool media player-nya nanti ya demikian tutorial ini semoga bermanfaat dan tentunya bisa berhasil dipraktekan sampai jumpa di tutorial berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih